Ya oke teman-teman, balik lagi sama Bang Wizi Dan yap, kali ini Bang Wizi akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Oke, disini Bang Wizi ingin membahas mengenai Watering Wave yang dimana Lagi-lagi Kuro Game Teipo So, seperti apa? Yuk simak video ini, baik-baik Top up murah, aman, dan terpercaya Mabarin solusinya Nih, Bang Wizi kasih tau caranya Kalian klik game yang ingin di top up Masukkan UED kalian Pilih server Pilih nominal Pilih juga pembayaran yang kalian inginkan Dan jangan lupa masukkan kode promoku ya Biar kalian dapet potongan harga Lalu klik order now Tunggu sebentar dan top up kalian langsung masuk Begitu juga dengan Genshin Lakukan hal yang sama seperti tadi Satset-satset Jangan lupa masukkan kode promo Order now Dan top up kalian langsung masuk Oke teman-teman, ini dia guys Watering Wave ya Yang dimana si Wainetokuro Game ya Dave Irang Sudah membagikan yang namanya Mengenai kit dari weapon-weaponnya gitu loh guys ya Ini ada yang namanya Blazing Brilliance Yang dimana untuk kitnya sendiri Itu dijelaskan bawah Di atasnya ada attack dan crit rate Oke, disinilah letak kesalahan Dave Irang ini Jangan sampai kasus senjata signaturnya si Jian Terulang kembali nih ya Gara-gara kesalahan translate Untuk yang bawahnya Kalau Bang Wizi perhatikan ini bener Seperti yang di versi China Itu attack increase Bla 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 Dan sebagainya Nah, untuk yang main statnya Ini yang salah teman-teman Ini harusnya bukan crit rate ya Tapi melainkan crit damage Oke Attack dan crit damage Sebesar 48% Kalau level 90 Kalau kalian gak percaya Disini Bang Wizi Ada sumber dari pusatnya Yaitu dari China langsung Dan ini dituliskan Kalau kalian pakai google translate Itu adalah critical damage Kalau kalian gak percaya Silahkan kalian scan Atau translate Pakai aplikasi Jadi disini yang main stat itu Attack dan crit damage Teman-teman Untuk yang bawahnya itu Ya benar ya Cuman yang main statnya aja Ini yang salah Jadi jangan sampai Hal ini terulang kembali Apalagi Kasus si Jian Gitu ya Nah, kalau kalian perhatikan Dari beberapa komentarnya Mengenai masalah hal ini Banyak juga yang beranggapan Bahwa ini adalah CDM Ya Banyak juga yang bilang Kuroge mah Tempo mulu Dan sebagainya Dan sebagainya Dan disini juga Bahkan ada yang Men-screenshot Bagaimana Stat aslinya Ketika kalian mencoba Trial waktu Di story kemarin Nah, ini dia guys Untuk stat aslinya nih Ya, crit damage Ya Crit damage Dan Bukan Crit red Seperti itu teman-teman Ini jangan sampai Temponya berkelanjutan ya Bahaya banget cuy Bahkan disini ada juga Yang menulis Kuro ingin drama di Jepang Kemarin-kemarin Terulang lagi ya Ya jangan lah Nah, nanti reputasinya Makin buruk Atau mungkin Kuro game ini Sengaja Agar kita dikasih Bansos gitu Masalahnya yang Tempo ini bukan Dev pusat teman-teman Melainkan Developer global Seperti itu teman-teman Kalau mau ngasih Bansos mah Ya harus ada Keputusan dari Dev pusat Seperti itu Nah, disini uniknya Di versi China sendiri Atau pusat Itu memberikan informasi Mengenai si Changli ini Bahkan dengan Berupa gif animasi Ya guys ya Tuh Seperti Basic attack Gitu kan ya Terus juga Seperti Charge attack-nya Atau heavy attack-nya Seperti itu Ini diberikan gitu Penjelasannya ya Dan bahkan Ultimate-nya juga Ini ultimate-nya Terus juga Disini Ya kalau misalkan Kita main di Apa namanya Forte-nya Juga ada Gitu kan Dan disini Kalau misalkan si Changli Bermain forte Kayak jaketnya itu Terlepas Gitu ya guys ya Ntar balik lagi Jaketnya Kayak kebakar gitu Seperti itu ya guys ya Terus juga ini Kombinasinya Atau rotasinya Dan sebagainya Jadi di China ini Lengkap ada Gif-gif animasi Dan kalau Bang Wizi lihat Untuk versi global Ini tidak lengkap guys Untuk informasi Si Changlinya Oke kita lihat Profil reveal Si Changlinya Nah untuk profil Si Changlinya Seperti ini aja Teman-teman Seperti penjelasan Story Gitu kan ya Dan Seperti info-info lainnya Dia adalah Si Changlin namanya Terus dia Tesor part under brace Di bawah dada Dan sebagainya Ya oke lah Terus juga disini Ada penjelasan Detail-detail kecil Dari si Changlinya Gitu kan ya Terus juga ada disini Ada anekdotnya Gitu kan Dan berbagai macam lainnya Ada ide animasinya Oke ada gifnya sih Memang Ada karakter menunya juga Gitu kan ya Dan juga ada Convenient animation Atau pas gacanya Dan disini juga ada Resonance liberation animasi Cuman tidak lengkap ya guys ya Tidak seperti yang di China tadi Yang dimana semuanya lengkap Seperti forte Terus juga rotasinya Dan lain-lain Bahkan untuk penjelasan kitnya Juga jelas gitu ya Tapi it's okay lah Karena untuk penjelasan kitnya Sendiri pun Nanti kalian bisa Lihat sendiri Di galeri Karakter di gamenya ya guys ya Well untuk Teipo ini Semoga bakalan Difix Dan bakalan bisa Diperbaiki secepatnya Jangan sampai drama ini Terulang kembali Dan jangan sampai Kuro game ini Membuat drama Terulang kembali ya Seperti yang di Jepang sana So gimana guys Menurut kalian Kira-kira nih ya Kalau kayak begini Ada kompensasi enggak Coba deh nanti Komen di bawah ya Dan yap itu aja teman-teman Untuk penjelasanku kali ini Buat kalian Selamat berikutnya Dan jangan lupa Ngopi hari ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax